Negara ini adalah negara hukum, setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, melakukan kegiatan apapun juga. Negara tidak bisa mengatur pikiran orang, negara tidak bisa mengatur perasaan orang. Yang negara bisa atur adalah perbuatan. Bila melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka hukum akan mengambil tindakan untuk didisiplinkan. Jadi pikirannya tidak boleh, nah kita harus menghormati pikiran, kadang-kadang kita ingin menyamakan pikiran. Kadang-kadang tanpa sadar kalau ada orang beda pikiran, harus sama dia dengan saya, tidak boleh. Dalam ruangan ini saja belum tentu semua pikirannya sama. Dan negara tidak pernah bisa mengatur pikiran. Kita mengatur perbuatan. Jadi, bila kemudian ada organisasi yang melakukan tindakan melawan hukum, maka hukum akan berlaku pada organisasi itu, apapun organisasinya, dan kemudian dibuktikan di pengadilan. Nah, apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah, itu keputusan pemerintah. Sudah dijalani kemarin. Jadi bagi kami, bagi kami, kita hormati keputusan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Setuju atau tidak setuju, keputusan itu sudah dibuat. Sudah terjadi. Kedepan, kita akan pastikan, semua organisasi yang menurut pemerintah keliru, maka pemerintah akan membawa ke pengadilan, dan pemerintah akan menunjukkan kepada mereka di mana salahnya. Tapi ketika saya, ketika saya bertugas sebagai presiden, saya tidak akan membubarkan. Saya akan membawa ke pengadilan, minta pengadilan membubarkan. Bila melakukan pelanggaran hukum. Kenapa? Karena kami menghormati institusi pengadilan. Yang sudah kejadian, sudah. Tapi ke depan, kita hormati pengadilan. Dan disitulah negara demokrasi. Karena kalau tidak, nanti negara dijalankan pakai selera. Kalau pakai selera apa? Gini nih. Ketika yang dibubarkan oleh negara, organisasi yang kita tidak setuju, kita tepuk tangan. Nanti satu saat, negara bisa berbalik. Dia akan membebarkan organisasi yang kita berada di dalamnya. Dan kita mau bilang apa waktu itu? Dia bisa berbuat apa-apa. Toh, kita sudah membiarkan negara untuk membebarkan tanpa mengikuti kaidah-kaidah hukum sebuah negara hukum. Itulah sebabnya saya sampaikan. Yang kami ingin usahakan adalah menjaga republik ini, jangan sampai menjadi negara kekuasaan. Tapi harus menjadi negara hukum. Kalau negara hukum, saya harus bawa ke pengadilan. Kejaksaan bawa ke pengadilan. Bila saya menumpukan si X, menurut hemat kami melakukan pelanggaran, bawa ke pengadilan. Bawa ke pengadilan. Kembalikan itu. Tapi kalau tidak, akhirnya ini kita menemukan. Beri contoh, kita membiarkan penyimpangan-penyimpangan itu bergerak pelan-pelan. Ada misalnya pemburan organisasi, sudah kita diamkan. Kenapa? Karena kami tidak cocok dengan organisasi itu. Biarin saja. Ada undang-undang ditetapkan tanpa ada pembahasan. Kita biarkan saja. Tidak ada pembahasan yang panjang. Mau contoh IKN. Ada pembahasan panjang? Tidak. Jadi cetok. Omnibus law memang dibahas panjang? Tidak, cetok. Lalu kita biarkan itu. Diam terus. Semua itu bergerak sampai satu saat, baru pada terkejut ketika MK kejadian. Baru, waduh. Kok jadi begini? Sudah terlambat. Sudah terlambat. Karena itu sekarang kami punya waktu 17 hari lagi nih sekarang ke depan. Pilihan kita. Dua. Mau menjadikan negara ini negara kekuasaan, atau mau menjadikan negara hukum? Kalau menjadikan negara hukum, maka kami menganjurkan. Pilih yang menempatkan hukum sebagai supremasi dalam pengambilan keputusan. Kalau negara kekuasaan, kekuasaannya akan mengatur hukum. Nah, disitulah menurut saya penting. Jadi jawabannya, yang sudah terjadi sudah. Tetapi ke depan, seluruh ketentuan mengikuti prosedur hukum, di mana pengadilan yang menetapkan, bukan keputusan dari pemerintah.